Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Secara khusus saya ingin menyapa dengan hangat jemaat GB Gibion di Surabaya Saya Jimmy Istiawan dari Wonders of Worship Ministry Saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena diberi kesempatan kembali untuk melayani saudara-saudara Sekalipun kita berjumpa dalam dunia maya Tetapi inilah keyakinan saya bahwa karya Allah melalui pemberitaan dan perenungan firman itu nyata Itu sebabnya saudara dengan keyakinan ini mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita mendengar kotbah Kita berdoa di tempat kita masing-masing dan saya akan memimpin doa kita Tuhan tuntun dan pimpinlah kami masuk di dalam kebenaranmu yang ajaib, indah, dan hidup itu Dan kiranya firman yang kami dengar bukan hanya berhenti sebagai sebuah pengetahuan Tetapi firman itu betul-betul membawa perubahan di dalam hidup kami Secara khusus kami ingin kembali belajar tentang gereja Tuhan bukakan, singkapkan, isi hati, kehendakmu, desainmu atas gereja Sehingga kami bukan hanya memahaminya tetapi kami juga boleh menjadi mewujud nyata sebagai gereja Tuhan yang memperkenankan hati Tuhan Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami semua sudah berdoa dan berserah Mari semua orang percaya di tempat masing-masing katakan Amin Sudah-sudah yang terkasih tema yang akan sama-sama kita renungkan di dalam 40 menit ke depan ini adalah The Worshipping Church Atau kalau diterjemahkan gereja yang menyembah Tuhan Sudara mari kita buka firman Tuhan Nats yang akan dipakai sebagai landasan kotbah ini diambil dari Masmur pasal 145 ayat 10-21 Masmur 145 ayat 10-21 Sudah sekalipun saya akan membacakan buat kita sekalian tetapi saya mengundang kita tetap membuka Alkitab masing-masing Jadi selama kotbah ini sudara tetap di depan matamu ada Alkitab yang terbuka Karena kita akan terus menerus menengok kepada Nats ini sepanjang kotbah Masmur 145 ayat 10-21 Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya Puji Tuhan Sudah-sudara hari ini kita melanjutkan seri kotbah Ekklesia atau seri kotbah tentang gereja Ini adalah seri kotbah yang sangat penting karena berbicara tentang jati diri kita sendiri Bahwa kita adalah gereja Nah sudah-sudara mulai dari kotbah saya pada hari ini dan selanjutnya Kita akan bersama-sama melihat dan coba menjawab Satu pertanyaan penting yaitu Apa yang membuat gereja? Apa yang membuat gereja? What makes a church a church? Nah saudara perhatikan pertanyaannya bukanlah siapa yang membuat gereja Karena jawaban untuk pertanyaan siapa yang membuat gereja itu sudah terang benderang Yaitu Allah Sebagaimana yang dikotbahkan oleh pendeta Yaakub Trihandoko minggu yang lalu Bahwa Allah teritunggal lah pencipta komunitas bernama gereja Ketika roh kudus dicurahkan pada hari Pentakosta Maka gereja perjanjian baru pun dilahirkan Jadi saudara bukan siapa yang membuat gereja Pertanyaannya adalah apa yang membuat gereja? Padangkali analoginya seperti manusia Kalau kita ditanya siapa yang membuat atau menciptakan manusia Tentu kita bisa menjawab dengan mudah seturut dengan iman kita Bahwa Allah yang menciptakan manusia Tetapi bagaimana bila pertanyaannya adalah Apa yang membuat manusia? Apa yang membedakan mahluk seperti ini dari mahluk lain? Apa yang membuat saya dapat disebut dipanggil sebagai manusia? Bukan mahluk lain seperti binatang Nah saudara-saudara misalnya Apa yang membuat manusia? Misalnya kita bisa menjawab Yang membedakan manusia dengan mahluk lain adalah Karena manusia memiliki cinta Kemampuan untuk mencintai Kemampuan untuk berkorban bagi orang yang dia cintai Jawaban lain misalnya Apa yang membedakan manusia dengan mahluk lain adalah Karena manusia memiliki kemampuan moral Manusia memiliki pertimbangan moral Baik, benar, buruk, salah Dan ini tidak dimiliki oleh mahluk lain Inilah yang membuat kita sebagai manusia Nah kembali ke pertanyaan kita Apa yang membuat gereja? Apa yang membuat kumpulan orang-orang pantas layak disebut sebagai gereja? Apa yang membedakan kumpulan orang-orang ini dari kumpulan yang lain? Sudah-sudara tentu jawabannya banyak Dan itu akan dibahas melalui kotbah-kotbah selanjutnya Tetapi pada hari ini kita akan fokus pada satu faktor yang sangat penting Dan tidak tergantikan dari sebuah gereja Yaitu ibadah bersama atau ibadah korporat Sudah-sudah tanpa ibadah bersama Maka kumpulan orang-orang tidak bisa atau tidak pantas disebut sebagai gereja Sudah-sudah kita kehilangan alasan atau dasar untuk kita eksis Bila kita sebagai gereja Kita tidak beribadah secara bersama-sama Atau secara korporat Kita adalah gereja yang menyembah Tuhan Ketika saudara hilangkan kata menyembah di situ Maka kata gereja pun tidak layak lagi disematkan kepada kita Saudara hal ini ditegaskan oleh Ralph Martin Seorang sejarawan ibadah gereja Dalam bukunya Worship in the Early Church Dia menuliskan Saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia Gereja Kristus dihadirkan oleh Allah sebagai gereja yang menyembah Kemudian Emil Brunner Seorang teolog besar dari Swiss yang merupakan teman baik dari Karl Barth Dia mengatakan Kebersamaan orang Kristen seperti yang ditujukan dalam ibadah gereja Bukan hal yang sekunder atau semata-mata tambahan Melainkan sesuatu yang sangat melekat di dalam kehidupan mereka Yang tidak bisa dipisahkan seperti mereka melekat dengan Kristus Nah saudara-saudara jadi sekali lagi mari kita camkan baik-baik Inilah kebenaran yang sangat penting Bahwa gereja mewujud nyata di dalam penyembahan bersama Tanpa penyembahan bersama Maka kita tidak pantas disebut sebagai gereja Gereja harus ditandai dengan ibadah korporat Tetapi saudara-saudara kebenaran ini bukanlah tanpa keberatan atau tanpa tantangan Ternyata tidak semua orang yang mengaku Kristen menerima mentah-mentah kebenaran ini Pada tahun 2017 Barna Research Center Suatu penelitian tentang komunitas gereja yang terkenal di Amerika Serikat Merilis laporan survei yang cukup mengejutkan Tentang orang-orang Kristen yang mengaku sangat berkomitmen dengan iman mereka Mereka sangat percaya pada Yesus sebagai Tuhan Bahkan mereka rajin membaca Alkitab Mereka yakin bahwa mereka akan masuk sorga Mereka menganggap iman mereka sangat serius Tetapi menariknya mereka tidak mau pergi ke gereja Mereka tidak mau datang ke ibadah gereja Mereka menganggap tidak perlu beribadah bersama di gereja Dan Barna Research Center menyebutnya sebagai kelompok Love Jesus but not the church Dan laporan ini menemukan ada 10% dari populasi orang Kristen Ternyata termasuk dalam kelompok ini Nah saudara-saudara Itu sebabnya melalui kotbah hari ini Kita akan sama-sama kembali kepada firman Tuhan Kita mau menata dan meletakkan ulang Alasan dan dasar yang penting Mengapa kita sebagai gereja harus beribadah bersama-sama Saudara-saudara itu sebabnya kita akan melihat di dalam Masmur pasal 145 ini Dan di dalam Nats ini saudara-saudara kita akan melihat ada 3 alasan Mengapa kita harus beribadah bersama sebagai satu gereja 3 alasan Mengapa gereja harus beribadah bersama Beribadah secara korporat Mari segera kita melihat Yang pertama saudara-saudara Alasan pertama karena ibadah korporat itu merupakan kesenangan bagi Allah Kesenangan bagi Allah Saudara alasan yang pertama ini tersirat di dalam ayat yang ke-10 Karena di kalimat yang terakhir berbunyi Orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau Saudara kata memuji di sini Dalam bahasa aslinya sebetulnya lebih tepat diterjemahkan memberkati Jadi orang-orang yang kau kasihi akan memberkati engkau Memberkati Allah Nah saudara menarik sekali Ungkapan memberkati Allah sebetulnya mengandung arti kita ingin menghormati dan menyenangkan Allah Memberkati Allah bukan sekedar kita bernyanyi pujian buat Allah Tetapi saudara memberkati Allah artinya kita ingin menyenangkan Allah Dengan segala cara yang kita bisa lakukan Dan di kalimat ini dikatakan bahwa orang-orang yang dikasih Allah Artinya jamak Alias umat tebusan itu sendiri Yang akan berusaha menyenangkan Allah Nah saudara saya mau memberikan penekanan pada orang-orangnya Bukan pada perilakunya saja Yang menyenangkan Allah Tetapi kebersamaan mereka Atau dalam perkataan Emil Brunner tadi Togetherness Kebersamaan orang-orang ini Kebersamaan orang percaya ini Yang ada di dalam ibadah gereja Itu juga sangat penting Dan sangat menyenangkan Allah Nah saudara mungkin berkata Bukankah kita tetap dapat menyenangkan dan memuliakan Allah Dalam penyembahan pribadi Allah akan dimuliakan Dan akan disenangkan secara khusus Bila kita menyembah dia bersama-sama dengan saudara seiman lainnya Mengapa saya katakan demikian? Nah saudara untuk memahami hal ini Kita harus kembali kepada doktrin keselamatan yang alkitabiah Saudara selingkali banyak orang Kristen memiliki doktrin keselamatan yang kurang tepat Kita seringkali menganggap bahwa keselamatan itu semata-mata urusan individual Antara saya dengan Allah Tidak ada hubungan dengan orang lain Nah ini yang saya sebut dengan privatisasi iman Saudara-saudara bahkan ini bisa merembet bukan lagi soal keselamatan Tetapi juga sampai pada hal-hal kerohanian dan pertumbuhan kita sebagai orang Kristen Kita bukan hanya menganggap bahwa keselamatan itu urusan pribadi dengan Allah Tetapi juga pertumbuhan kita itu juga urusan saya dengan Allah Saya tidak membutuhkan orang lain Saya bisa bertumbuh sendiri dengan Allah Nah saudara-saudara Saya menyebutnya sebagai doktrin keselamatan ala ruang karaoke Saudara kalau kita pernah ke tempat karaoke Di dalam tempat karaoke itu ada ruang-ruang terpisah dan tertutup Jadi kalau saudara menyewa satu ruangan Untuk saudara nikmati, saudara bernyanyi, karaoke di situ Maka saudara ruangan itu milik Anda selama beberapa jam Orang lain tidak boleh masuk Demikian juga saudara tidak boleh masuk ke ruangan orang lain Jadi masing-masing ruangan itu punya kebebasannya sendiri-sendiri Ibarat kata saudara mau jungkir balik di dalam ruangan sendiri Tidak apa-apa, tidak ada yang peduli Nah saudara-saudara Seringkali iman Kristen itu memiliki pemahaman seperti ala ruang karaoke Ketika kita diselamatkan oleh Allah itu urusan saya dengan Allah Tidak ada hubungannya sama saudara seiman yang lain Nah saudara-saudara Doktrin keselamatan yang Alkitabiah menurut saya Itu sebetulnya lebih seperti paduan suara Bukan seperti ruang karaoke Tetapi seperti paduan suara Saudara kalau pernah ikut paduan suara tentu saudara akan memahami apa yang akan saya coba jelaskan Saudara di dalam paduan suara Saudara bayangkan paduan suara yang mixed voices Campuran dari pelbagai jenis suara Ada soprano, alto, tenor, dan bass Saudara di dalam paduan suara Kita punya tugas dan posisi atau tempat masing-masing Tetapi kita tidak pernah bisa berdiri sendiri bukan? Namanya juga paduan suara Artinya saudara-saudara kita saling membutuhkan Justru ketika kita bernyanyi bersama-sama Kita menjalankan peran kita masing-masing Tetapi kita bernyanyi bersama-sama Kita malah membuat, menciptakan Suatu harmoni yang jauh lebih indah Daripada kita hanya nyanyi sendiri-sendiri Nah saudara itulah doktrin keselamatan yang Alkitabiah Kita memang diselamatkan oleh Allah secara individual satu dengan yang lain Tetapi keselamatan bukan hanya semata-mata urusan saya dengan Allah Saudara sesungguhnya keselamatan dan kerohanian Bukan sekedar individual tetapi komunal Sesungguhnya Allah bukan hanya menebus Orang per orang Tetapi Allah menebus satu komunitas Umat pilihannya Allah bukan hanya menebus individu-individu yang tidak ada kaitan satu dengan yang lain Allah menebus kita, saya dan saudara untuk melebur ke dalam satu keluarga rohani bernama gereja Saudara aspek komunal inilah yang menjadi aspek yang penting Tetapi sayangnya terlupakan oleh kita Itu sebabnya saudara ketika kita menyembah Allah bersama-sama saudara seiman lainnya Itu akan memberikan kesenangan yang istimewa di hati Allah Tentu penyembahan pribadimu menyenangkan Allah Tetapi penyembahan komunal atau penyembahan korporat bersama-sama saudara seiman lainnya Itu sangat spesial di hadapan Allah Hal ini tidak sulit untuk dipahami Saudara bayangkan bila engkau adalah orang tua yang memiliki beberapa anak Lalu di hari ulang tahunmu Masing-masing anak memberikan hadiah kepadamu Tentu engkau sebagai orang tua senang dan bersyukur Tetapi saya percaya Engkau pasti akan memiliki satu rasa gembira yang istimewa Ketika engkau melihat anak-anakmu berkumpul, bekerjasama, bersinergi, bersama-sama Melakukan mempersembahkan sesuatu buat engkau Itu akan memberikan satu special pleasure Satu kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang istimewa Begitu juga dengan Allah Ketika kita bersama-sama menyembah dia Itu memberikan kesenangan yang istimewa kepada Allah Alasan yang kedua Mengapa gereja perlu beribadah bersama-sama? Ibadah korporat Alasan yang kedua Karena ibadah bersama atau ibadah korporat merupakan kesaksian bagi dunia Saudara bisa melihatnya di ayat 11-13 Saya tidak akan membacakan lagi Sekali lagi saya berharap saudara bisa membaca sendiri dengan Alkitab terbuka di depanmu Saudara bayangkan, mari kita lihat saudara Ayat 11-13 ini Mungkin kita membayangkan ya Ayat-ayat ini seperti sebuah kegiatan penginjilan Dimana kita pergi ke orang-orang yang belum percaya Lalu kita mengabarkan tentang Allah di sana Nah saudara walaupun hal ini tentu baik dan perlu Tetapi pemahaman seperti itu Untuk ayat 11-13 tidaklah terlalu tepat Karena kita mesti memahami konteks perjanjian lama Pada zaman itu saudara Umat Tuhan tidak diutus ke bangsa-bangsa lain Untuk menceritakan tentang Allah seperti penginjilan pada zaman perjanjian baru Bangsa Israel pada perjanjian lama Memberitakan, memperagakan kebesaran Allah kepada bangsa-bangsa lain Itu melalui ibadah mereka di baik suci Melalui penyembahan mereka Saudara seorang filsuf Denmark dari awal abad yang ke-19 Yaitu Soren Kierkegaard Pernah mengibaratkan ibadah di gereja seperti pementasan drama Jadi kalau saudara lihat di screen Drama dan gereja sama-sama ada tiga pihak yang terlibat Di dalam drama ada pelakon atau aktor Bukan pelakor saudara-saudara Tetapi pelakon, aktor Kemudian ada pengarah Pengarah itu seperti sutradara Yang mengarahkan aktor di dalam memainkan peran Kemudian yang ketiga adalah penonton Yang menikmati akan seluruh pertunjukan drama itu Demikian juga di dalam ibadah Ibadah juga ada tiga pihak menurut Kierkegaard Ada jemaat Ada pelayan ibadah Seperti liturgis, pemusik, dan sebagainya Dan jangan dilupakan ada juga Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah itu Yang menarik adalah menurut Kierkegaard Pelakon Jemaat itu adalah sebagai pelakonnya Jemaat adalah sebagai aktornya di dalam ibadah Artinya jemaat yang harus aktif Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Sedangkan pelayan ibadah Liturgis, worship leader, pemusik Itu adalah sebagai pengarah Sebagai sutradara Yang mengatur, yang mengarahkan, yang menyemangati Supaya jemaat menyembah Tuhan dengan baik Dan Allah sebagai penonton Allah yang menyaksikan, yang menikmati penyembahan kita Allah yang menerima pengagungan, pujian dari kita jemaatnya Nah, saudara-saudara Ilustrasi dari Kierkegaard ini sangat populer Dan bagi saya memberikan poin-poin yang sangat penting Yang sangat bagus Khususnya di zaman modern sekarang Dimana seringkali orang Kristen itu dijangkiti virus konsumerisme Kita seringkali sebagai orang Kristen datang ke gereja Kita memakai mentalitas penonton Kita datang untuk menonton Seolah-olah saudara-saudara yang paling penting itu diri kita Karena kita penonton, maka yang di depan harus memuaskan saya Sebagai penonton di dalam ibadah Saudara ini pemahaman yang sama sekali keliru Dan itu dikoreksi melalui ilustrasi Kierkegaard Kierkegaard mengatakan bahwa jemaat bukan penonton Jemaat tidak boleh pasif Tetapi jemaat adalah penyembah itu sendiri Jemaat adalah aktornya yang harus memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan Dan Tuhanlah penonton yang menikmati penyembahan kita Sekalipun ilustrasi Kierkegaard ini cukup menolong Tetapi saudara-saudara kalau kita ingin memperhatikan secara lebih seksama Sebetulnya Allah bukan satu-satunya penonton dari ibadah kita Tuhan bukan hanya penonton dari ibadah kita Bukankah orang-orang yang belum percaya Sesama kita dapat menjadi penonton di dalam ibadah kita Bukankah ibadah gereja Terbuka bagi semua orang Ibadah gereja bukan sebuah acara klub sosial yang tertutup hanya bagi orang Kristen saja Pintu gereja kita Terbuka bagi siapapun Yang belum mengenal dan mempercayai Allah yang sejati Untuk datang dan hadir dalam ibadah kita Apalagi dengan fenomena saat-saat ini Yaitu ibadah online, di Youtube Siapapun dapat mengakses ibadah kita bukan? Mereka akan menyaksikan dan bahkan mereka akan menyimpulkan tentang Allah kita berdasarkan ibadah yang kita lakukan Nah saudara ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 23-25 Paulus berkata bahwa bila banyak jemaat memakai bahasa roh secara bareng-bareng dan tanpa penterjemah Maka orang belum percaya yang hadir di dalam ibadah itu akan menjadi sangat kebingungan Artinya apa saudara? Artinya Paulus sendiri menyadari bahwa di dalam ibadah orang percaya mungkin saja ada orang yang belum percaya di tengah-tengah mereka Orang yang belum percaya itu menjadi penonton ibadah mereka Lalu di ayat yang ke-25 1 Korintus pasal 14 ini Paulus berkata bahwa sebaliknya bila ibadahmu dapat dipahami dan sungguh menyentuh orang yang belum percaya itu Maka bisa jadi ia mempercayai Allah pada akhirnya Nah saudara ini adalah satu konsep yang sangat penting untuk kita pahami Bahwa ibadah kita pada hari minggu adalah kesempatan untuk kita menyatakan siapa Allah di hadapan orang-orang yang belum percaya Saudara ini tidak bisa dilakukan di dalam penyembahan pribadi di rumah Karena tidak mungkin ada orang asing yang masuk ke rumahmu untuk menyaksikan penyembahanmu Engkau akan mengira dia maling Tetapi ibadah gereja sangat memungkinkan orang yang belum percaya untuk bisa melihat, menyaksikan, dan menyimpulkan siapa Allah yang kita sembah itu Saudara-saudara ibadah bersama pada hari minggu sesungguhnya bersifat evangelistik Seringkali kita beranggapan ibadah yang bersifat evangelistik atau penginjilan itu hanyalah KKR atau sejenisnya Kita lupa bahwa ibadah bersama yang kita lakukan setiap hari minggu sebetulnya merupakan KKR-KKR kecil Karena di dalam ibadah setiap minggu kita menceritakan kepada dunia tentang siapa dan karya Allah yang sejati Dan bukan hanya menceritakan, kita pun memperagakan Dan ini tidak kalah penting, saudara-saudara Apa yang saya maksud dengan kita memperagakan siapa Allah? Melalui perilaku penyembahan kita Kita memperlihatkan kepada dunia Seberapa besar atau seberapa kecilnya Allah Bila engkau menyembah Allah dengan sikap yang hormat, semangat, suka cita Maka orang yang belum percaya akan memiliki kesan bahwa Allah kita memang Allah yang luar biasa Allah yang istiwawah, Allah yang agung Sebaliknya kalau kita menyembah Tuhan dengan sikap yang sembarangan, lesu, bahkan bosan-bosanan Maka orang yang belum percaya bisa mengambil kesimpulan yang keliru tentang Allah kita Penyembahan kita yang lemah dapat menjadi promosi yang buruk akan siapa itu Allah Nah, saudara-saudara Kita lihat alasan yang ketiga sekarang Alasan yang ketiga Mengapa kita sebagai gereja harus beribadah bersama-sama? Karena ibadah korporat merupakan kebaikan bagi kita Saudara alasan yang ketiga ini dilandasi oleh ayat 14-20 Kembali saya tidak akan membacakan Saudara bisa melihatnya sambil mendengar penjelasan saya Saudara di dalam ayat 14-20 Kita melihat bahwa Allah akan menopang, menegakkan, memuaskan, mengenyangkan, menolong, dan bahkan menyelamatkan kita Saudara semua ini adalah karya Allah yang dapat kita alami di dalam ibadah, bukan? Ini yang saya maksud bahwa ibadah bersama mendatangkan kebaikan bagi kita Karena di dalam ibadah kita dapat mengalami menerima penopangan, penegakan, pemuasan, pengenyangan, pertolongan, dan penyelamatan dari Allah buat kita Saudara-saudara, walaupun di satu sisi Tentu kita tetap memegang bahwa tujuan satu-satunya penyembahan atau ibadah adalah bagi kemuliaan dan kesenangan Allah Tetapi kabar baiknya Allah yang kita sembah bukan pribadi yang egois Allah bukan pribadi yang hanya mau menerima pujian dan penyembahan kita Allah yang kita sembah adalah Bapak yang mengasihi kita, bukan? Allah yang merupakan sumber segala yang baik dalam hidup kita Itu sebabnya di dalam ibadah, Allah juga rindu untuk memberkati kita secara rohaniah Allah menguatkan, Allah menghibur, Allah mengarahkan, Allah bahkan mengoreksi, Allah mengangkat, dan Allah menjamah kita Singkatnya, di dalam ibadah korporat, kita menyembah Allah dan Allah mengubah kita Saudara-saudara Ibaratnya kita menghadiri pesta pernikahan dari orang yang kita cintai Kita datang ke pesta pernikahan itu tentu dengan motivasi karena kita ingin menunjukkan rasa hormat dan rasa sayang kita kepada orang itu Itu motivasi kita, saudara Tetapi, saudara, ketika kita datang ke dalam acara pernikahan itu Saudara, tentu kita tidak akan pulang dengan perut kosong Karena kita juga bisa menikmati hidangan nikmat yang disediakan dalam resepsi pernikahan itu Dan kita juga bisa menikmati alunan musik yang indah sepanjang pernikahan itu Jadi, sekali lagi, saudara, sekalipun motivasi kita adalah untuk menunjukkan rasa cinta kepada orang yang menikah Tetapi, di saat yang sama, kita menikmati berkat-berkat yang tersedia melalui pernikahan itu Dibikin juga ibadah korporat Kita datang mendekat kepada Allah dengan satu tujuan Kita mau memuliakan dia, kita mau menyatakan cinta kita kepada dia Kita mau menghormati dia Itu motivasi utama kita Tetapi, di saat yang sama, penyembahan kita kepada Allah pasti memuaskan batin kita juga Itulah yang dikatakan Masmur 65 ayat 5 Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu Kiranya kami menjadi kenyang dalam segala yang baik di rumahmu Dibaitmu yang kudus Saudara-saudara Kita beribadah bersama untuk kebaikan kita Karena di dalam ibadah bersama Allah memberkati kita Berkat-berkat rohani dicurahkan kepada kita melalui ibadah korporat Dan ini yang penting, dengar baik-baik Sadarkah kita bahwa cara yang paling disukai Allah Mencurahkan berkat-berkat rohani dalam ibadah Adalah dengan memakai sesama saudara seiman di dalam ibadah itu Tuhan menghibur kita melalui kotbah dari seorang pengkotbah Tuhan menguatkan kita melalui lagu yang dinyanyikan oleh worship leader Bahkan Tuhan dapat menyentuh hati kita Hanya melalui kalimat sederhana yang penuh kehangatan, keakrapan, dan kepedulian Dari penyambut di depan pintu gereja kita Saudara Allah menjamah kita melalui saudara-saudara seiman di dalam ibadah bersama Saya pernah membaca kesaksian kelahiran baru dari Anne Lamott Anne Lamott dalam buku biografinya Traveling Mercies Dia adalah seorang novelist ternama di Amerika Serikat Dan ketika ia belum percaya Yesus, dia sudah menulis tiga novel yang laris Tetapi kehidupannya berantakan Dia pernah melakukan aborsi, anak di kandungannya Dan kemudian juga dia seorang pecandu alkohol dan obat terlarang Singkat cerita sampai suatu hari minggu Ia coba datang ke sebuah gereja Dia coba mengikuti sebuah ibadah Sebelumnya dia tidak pernah ke gereja Nah di dalam ibadah ini saudara-saudara Dia mengikuti dengan tubuh yang lemah Karena efek aborsi yang baru ia lakukan Dan juga alkohol, pengaruh alkohol Dan dia bahkan mengaku dia tidak bisa berdiri sepanjang ibadah Dan dia juga mengaku dengan jujur bahwa dia tidak menyukai kotbahnya Tetapi saudara, di penghujung ibadah ketika jemaat bernyanyi sebuah lagu Melalui nyanyian inilah, Lamott merasakan jemaah Allah yang hidup Ia mulai menangis begitu rupa sampai ia keluar sebelum ibadah selesai Dan dia bergegas pulang ke rumah Dan di dalam rumah dia berlutut Dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya Saudara-saudara Bila tidak ada ibadah bersama pada hari itu And Lamott tidak akan berjumpa dengan Yesus juru selamatnya Ibadah bersama menjadi sarana Allah mendatangkan kebaikan terbesar bagi Lamott Dan juga bagi kita Saudara-saudara itulah tiga alasan mengapa kita sebagai gereja harus beribadah Why we as the church We have to worship God together Saya akan menutup saudara-saudara Kotbah ini dengan mengajak kita melihat ayat 21 Mari kita tengok ayat 21 Masmur 145 ayat 21 Di kalimat terakhir dikatakan Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus Untuk seterusnya dan selamanya Segala makhluk memuji nama Tuhan Untuk seterusnya dan selamanya Saudara-saudara Kalimat yang terdengar sederhana ini Sebetulnya memberikan kepada kita Satu petunjuk tentang penyembahan yang sangat megah dan agung Yang saya sebut dengan penyembahan kosmik Dimana seluruh makhluk Bukan hanya umat tebusan Seluruh makhluk termasuk malaikat Seluruh makhluk akan menyembah Tuhan bersama-sama Dan bukankah hal ini Dielaborasi Diuraikan dengan lebih indah dan lebih lengkap Di dalam kitab wahyu Khususnya wahyu pasal yang kelima Kalau saudara baca Puncaknya di wahyu 5 pasal 13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga Dan yang di bumi Dan yang di bawah bumi Dan yang di laut Dan semua yang ada di dalamnya berkata Bagi dia yang duduk di atas tahta Dan bagi anak domba Adalah puji-pujian dan hormat Dan kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Saudara penyembahan kosmik ini Pasti akan terjadi Suatu hari kelak ketika Yesus datang kembali Apa kaitannya dengan ibadah korporat? Saudara penyembahan korporat Adalah geladi bersih Untuk penyembahan kosmik Saat kita menyembah bersama-sama Dengan saudara seiman Kita sedang mencicipi penyembahan kosmik Kelak bukan hanya saudara seiman Tetapi seluruh makhluk di sorga dan di bumi Akan bergabung bersama kita Umat tebusan Allah Untuk menyembah dia Nah saudara kalau kita membaca Kitab Wahyu pasal 5 Seluruh makhluk dan umat Allah Akan menyembah dengan sukacita Dan semangat yang melimpah Apa yang menyebabkan demikian? Saudara perhatikan Karena ayat-ayat sebelumnya mengatakan Sang anak domba muncul di hadapan mereka Siapa sang anak domba itu? Tidak lain Tidak bukan adalah Yesus Kristus Bahkan lebih lanjut dikatakan Anak domba itu sudah tersemblih Melalui darahnya umat Allah Dari segala suku dan bangsa telah ditebus Saudara kehadiran Yesus Sang anak domba yang sudah mati Dan menang atas maut Itulah yang membangkitkan kegairahan yang luar biasa Dari penyembahan kosmik Saudara-saudara inilah Jantung, inti sari, jiwa Dari penyembahan yang berpusat Atau didorong pada Injil Gospel-driven worship Gospel-centered worship Saudara penyembahan kita akan jatuh atau bangun Seiring dengan melemah dan menguatnya Penghayatan kita kan Injil Kristus Bila engkau sungguh-sungguh mengalami Betapa luar biasanya kasih Allah kepadamu Yang ditunjukkan melalui kehidupan dan kematian Kristus Maka engkau akan meledak Dalam penyembahan yang penuh hormat dan sukacita Engkau dan saya akan menjadi seperti si perempuan pendosa Yang mengalami anugerah pengampunan Allah Dicatat dalam Lukas 7 ayat 37-48 Sang wanita dengan rasa syukur yang sangat besar Tidak bisa lagi dibendung Rasa hormat yang sangat dalam Tidak bisa lagi disembunyikan Ia ungkapkan dalam bentuk penyembahan Yang sangat mengharukan dan total di hadapan Yesus Kristus Ia mencurahkan minyak wangi termahal di atas kepala Yesus Ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya Dan menyekatnya dengan rambutnya Bahkan ia bertubi-tubi mencium kaki Yesus Ia tidak peduli dengan omongan orang lain tentang dirinya Ia hanya mau menunjukkan penyembahan terbaik yang ia bisa persembahkan di hadapan Allah yang sudah lebih dahulu Mengampuni dirinya Saudara-saudara Itulah gospel driven worship Gospel centered worship Engkau bergairah Engkau bersemangat Menyembah Tuhan Bukan karena musik yang bagus Bukan karena worship leader yang profesional Bukan karena crowd yang rame Crowd yang juga bersemangat Bukan karena itu Engkau bisa bergairah Engkau bisa bersemangat Engkau bisa habis-habisan menyembah Tuhan Karena engkau lebih dahulu menghayati karya Kristus bagi dirimu Sang anak domba yang sudah tersemblih itu Cintanya yang luar biasa yang sudah dibuktikan itu Itulah yang akan membakar hati penyembahanmu Saudara saya akan tutup kotbah ini dengan satu kalimat Siapapun yang tenggelam dalam samudera kasih Allah yang hebat Akan keluar sebagai penyembah yang dasyat Kiranya saudara-saudara Kita boleh terus menerus Tenggelam Di dalam samudera kasih Allah Kiranya kita semakin mengalami betapa Panjang, lebar, dalam, dan tingginya Kasih Allah di dalam Kristus Yang akan membuat saya dan engkau Menjadi penyembah yang bergairah Di hadapan Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih